Hai adik-adik bertemu di lembut supanti dan pak dek kali ini pada ingin memberikan pembelajaran tentang penjumlahan bilangan bulat ada dua cara yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini silahkan adik-adik menyimak videonya dari awal hingga akhir agar kalian bisa memahami ini materi yang akan kita berikan saat ini sebelum menonton video ini tombol subscribe dan tombol notifikasinya tahu video-video terbaru di akun ini terima perhatikan di sini ada di ya di sini udah ada contoh soal yaitu negatif lima ditambah lima negatif sembilan ditambah empat sembilan ditambah negatif enam kita akan mulai cara yang pertama contoh perhatikan contoh yang pertama ini ya di sini kita lihat ada angka negatif lima berarti di sini ada bilangan negatif lima dan ditambah lima artinya di sini ada bilangan positif cara yang pertama di sini negatif lima maka di sini kita tak keberikan lambang negatif yaitu tanda min sebanyak lima kali karena negatifnya ada lima ya satu dua tiga empat lima kemudian ditambah lima lima yang belakang bilangan positif jadi kita tambahkan lambangnya yaitu plus ya kita tambahkan lambang bilangan positif satu dua tiga empat dan lima nah disini kita lihat berikutnya adalah kita silang dari kedua tanda tersebut yang ada tanda atas dan tanda bawahnya atau tanda positif dan negatifnya dengan kita silang kita silang yang pertama yang kedua yang ketiga yang keempat dan yang kelima nah perhatikan di sini selanjutnya jadi sudah tidak ada tanda lambang positif atau negatif yang tersisa sehingga di sini artinya hasilnya adalah nol oke ya kita lanjutkan soal yang kedua negatif sembilan ditambah empat perhatikan di awalnya di sini sembilannya adalah negatifnya bilangan negatif jadi maka kita tuliskan lambang bilangan negatif sebanyak sembilan kali 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9 nah perhatikan kemudian yang kedua ditambahnya itu positifnya adalah 4 maka kita tuliskan lambang bilangan positifnya ada 4 ya kita tambahkan lambang bilangan positifnya 1 2 3 dan 4 dan langkah berikutnya seperti tadi yaitu dengan cara disilang ya tanda yang ada yang positif dan negatifnya kita silang silang pertama kedua ketiga dan keempat dan tersisa lambang bilangan negatif maka kita tuliskan di situ lambang bilangan negatifnya lambang bilangan negatifnya ada berapa ada 5 maka kita tulis jawabannya berarti negatif 5 nah ya seperti itu cara menghitung bilangan bulat gampang kan ya oke berikutnya kita lanjutkan soal yang ketiga yaitu 9 ditambah negatif 6 yang pertama adalah bilangan positif 9 maka kita kita tuliskan lambang positif sebanyak 9 seperti tadi kita tuliskan lembangnya terus 12345678 dan 9 lambang bilangan positif kemudian kita tuliskan juga lambang bilangan enamnya yaitu negatif berarti kita tuliskan negatifnya lambangnya 1 2 3 4 5 dan 6 berikutnya sama seperti tadi yaitu kita silang tanda yang atas dan bawahnya silang 1 silang 2 silang 3 4 5 dan 6 nah maka akan tersisa bilangan lambang bilangan positif ada 3 nah disini kalau bilangannya positif maka tidak usah ditulis lambang bilangannya langsung saja kita tulis bilangannya menjadi angka t angka tiga nah seperti itu contoh daripada cara pengerjaan bilangan bu bulat gampang sekali ya oke kita lanjutkan adik-adik perhatikan untuk contoh berikutnya disini sudah tertulis negatif 4 ditambah 21 nah tadi kita sudah menemukan kata kuncinya yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan bilangan-bilangan yang lebih besar seperti tadi di cara yang pertama yaitu kita menggunakan dengan lambang bilangan dari bilangan positif dan negatif nah ini cara yang kedua cara yang kedua ini dengan kata kunci yang pertama adalah dengan tanda yang pertama tanda negatif atau positif itu mengikuti angka yang besar kemudian kata kunci kedua kurangkan bilangan terbesar dan bilangan dan terkecil kemudian yang ketiga jika tandanya sama maka dijumlahkan nah kita lihat sekarang contohnya disini adik-adik ya disini ada negatif 48 ditambah 21 berarti angkanya yang besar adalah 48 nah karena angka yang besar 48 maka 48 ini negatif berarti jawabannya nanti adalah negatif langkah kedua kita kurangkan 48 dikurangi 21 berapa hasilnya yaitu hasilnya adalah 27 maka dia asli jawabannya adalah negatif 27 soal berikutnya adalah 96 ditambah negatif 32 disini kata kuncinya tanda mengikuti angka yang terbesar yang terbesar disini adalah 96 maka jawabannya nanti pasti positif nah sekarang kita tinggal kurangkan angka yang besar 96 dikurangi 32 ya kan berarti hasilnya adalah 64 oke berikutnya soal yang ketiga negatif 65 ditambah negatif 32 nah disini sama-sama negatif ya maka kita masuk ke kunci yang ketiga langsung maka tandanya sama akan dijumlahkan sehingga negatif 65 ditambah negatif 32 maka hasilnya adalah negatif 97 ya karena kita jumlahkan karena tandanya sama seperti itu oke bisa dimengerti oke pinter semua masuk ke soal keempat yaitu 57 ditambah negatif 14 nah kita lihat 57 ini adalah angka yang besar dia positif maka nanti jawabannya adalah positif langkah kedua kita kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil 57 dikurangi 14 adalah 43 ya dia positif soal yang terakhir soal kelima adalah 34 dikurangi negatif 74 nah disini berbeda dengan soal yang sebelum-sebelumnya ya disini kita lihat ada dua tanda negatif yang berdampingan nah jika ada lambang negatif yang berdampingan disini maka tandanya ini berubah menjadi positif sehingga menjadi 34 ditambah 74 nah seperti itu nah karena ini tinggal penjumlahan bilangan positif dengan positif maka kita tinggal menghitung aja kita tinggal jumlahkan saja antara 34 dan 74 yaitu hasilnya adalah 108 ya disini hasilnya berarti positif 108 positif 108 positif karena ini adalah sama-sama bilangan positif oke seperti itu caranya bisa dimerti oke nah itulah cara menyelesaikan hitung penjumlahan bilangan bulat ada dua cara untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat adik-adik tidak perlu kesulitan lagi karena sudah ada caranya boleh cara yang pertama atau cara yang kedua bisa melihat kata kunci tanda min atau plus itu mengikuti angka terbesar kemudian kurangkan bilangan yang terbesar dengan terkecil jika tanda yang sama tinggal di jumlahkan nah jadi ini kata kunci ini akan memudah adik-adik dalam menyelesaikan soal bilangan bilangan bulat demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semuanya semuanya tetap semangat untuk belajar jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain apabila kalian anggap video ini bermanfaat mudah-mudahan yang lain ikut merasakan manfaat dari video ini jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang ada di channel ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati